Seorang mahasiswa di Bekasi tewas bersimbah darah setelah ditikam orang tak dikenal saat membantu orang tuanya menjaga warung kelontongan Rabu Dinihari. Belum jelas motif dibalik aksi penusukan yang menewaskan korban. Kini polisi masih melakukan penyelidikan. Yusuf, mahasiswa semester akhir Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta adalah putra bungsu dari dua bersaudara pasangan Suwarno dan Wariem. Yusuf tewas bersimbah darah setelah punggungnya ditikam orang tak dikenal. Korban tewas saat mendapatkan pertolongan medis di rumah sakit. Korban mendapatkan luka tusukan dari punggung sampai menembus jantung. Sejumlah warga di lokasi kejadian menjabarkan penikaman terjadi saat korban menjaga warung kelontongan yang juga berjualan bensin eceran milik orang tuanya di jalan warung 1 Bumi Ayu, Sukarukun, Bekasi. Korban yang sedang jaga warung sendirian tiba-tiba dia hampiri orang yang mengendarai mobil dan langsung menusuk korban dengan senjata tajam. Pelaku langsung kabur usai menikam korban. Kalau koronologis kejadian saya kurang begitu paham ya Pak. Tahu-taunya saya dengar teriakan, minta tolong si ibu. Saya langsung keluar pas lihat korban sudah jatuh di dalam terbaling, terbaling dengan darah, bersimbah darah. Terus setelah saya tanya, kenapa Mak? Ada yang bacok? Oke motor atau bukan? Saya bilang gitu. Tahu dah, kayak mobil atau gimana gitu. Bilangnya mobil. Jadi saya nggak banyak jelas, si ibunya pingsan. Langsung saya keluarkan si korban, cepat-cepat saya ngeluarin mobil. Saya langsung berangkat ke rumah sakit, Pak. Saya ambil kain, sumpah dengan kain. Karena darahnya terlalu jelas. Jelas sekali darahnya. Saya bawa ke Senka, klinik Senka. Ternyata nggak sanggup, langsung saya bawa ke Bakti Husada. Setelah di Bakti Husada, ditangani dokter. Tidak lama kemudian dokter keluar, katanya udah nggak bisa tertolong. Polisi yang datang ke lokasi kejadian langsung memasang garis polisi untuk penyelidikan. Dan setelah diautopsi, jasad korban dipulangkan ke kampung halaman orang tuanya di Desa Pedukuhan, Berebes, Jawa Tengah.